PEMBICARA 1 Semangat Pagi Bung Hatta pernah mengatakan Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar Kurang cakep dapat diperbaiki dengan pengalaman Tapi tidak jujur tidak dapat diperbaiki Jujur menjadi salah satu prinsip dari seorang perebangsa, Muhammad Hatta Pernah suatu ketika saat pulang berobat dari Bangkok, Thailand Dia bertanya pada sekretarisnya Ada berapa sisa uang negara yang telah diberikan untuk pengobatan Sang sekretaris menjawab Masih ada setengahnya Dan dia memerintahkan pada sekretaris yang sudah membalikan otos buka pada negara Tak hanya itu Rahasia negara baginya adalah rahasia bagi siapapun Termasuk pada saat istri Saat kebijakan seniring pemotongan nilai uang rupiah Yang berdampak pada rumah tangganya Dia tidak memberitahukan atau menggocorkan kebijakan seniring pada istri Baginya kepentingan negara tidak ada sangkut outnya dengan kepentingan rumah tangga Setiap perbuatan adalah demi negara yang disintai Janganlah berkhianat, itu katanya Mari perangi kursi, jangan diakomodasi Merdeka Sosok pemimpin bangsa yang sangat berjasa pada masa perjuangan bangsa Mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Yang ingin menduduki kembali negara Republik Indonesia tercinta Beliau sosok inspiratif yang mempunyai sifat Berani Jujur Tanggung jawab Dan sederhana Malah itu bila mengambil bilik orang lain Atau Mengambil Uang Negara Terima kasih Bangsa ini tidak akan pernah kekurangan orang-orang berintegritas Jamkan itu Hai para koruptor Saya Akan memberikan satu sosok Yang hebat dan luar biasa Ibu Surastri Karma Trimurdi Beliau adalah wanita pengabdi bangsa Lahir di Kabupaten Boyolali, Jawa Tenah Ibu Surastri Karma Trimurdi Telah membuktikan dirinya berintegritas Sampai ajal menjemput hidupnya Ia tidak gila jabatan Ia pengabdi bangsa yang sangat bertanggung jawab Sederhana Selalu dekat dengan masyarakat Konsisten Dia tidak mau menghalalkan segala cara Tidak mau merugikan orang lain Dan tidak mau mengkhianati banyak orang Alias hidupnya itu tidak mau munafik Hidup yang bersahaja Sehingga membuatnya umur panjang Dan hidupnya selalu berbahagia Oleh karena itu Mari kita berintegritas Kita hidup berintegritas Selalu berintegritas Akan terus berintegritas Sampai ajal menjemput kita Salam Kisah seorang Profesor Dr. Bahrudin Lopa Sebagai pendekar hukum Penegak kebenaran Pemberani penyelamat uang negara Penyapu bersih para koruptor Pejuang anti korupsi yang kukuh Dan tidak berkeming Berintegritas tinggi Serta pejuang keadilan Baru Lopa merupakan Cosok orang yang serhana Kehidupannya dan semua pakaian yang dibelinya Rata-rata berasal dari Tanah Abang Jakarta Sehingga perabot keluarganya juga Seterhana semuanya Maka beliau mempunyai Inspirator Yaitu sahabat Umar bin Khattab Yaitu sahabat Rasulullah Yang sangat dikagumi Sebagai tokoh yang sangat seterhana Dalam agama istri Lopa tidak mau diistimewakan Dan tidak terlalu dihormati Tidak terlalu dihormati Oleh karena itu Lopa berpesan Jangan berikan uang Kepada para jaksa Jangan coba-coba menyuap Para penegak hukum Apapun alasannya Libas koruptor Integritas merupakan Fundemen utama Dalam pemberantasan Korupsi Salah satu Pejuang bangsa Indonesia Yang memiliki jiwa Patriotisme yang tinggi Jiwa Integritas yang tinggi Adalah Bapak Jeneral Sudirman Bapak Jeneral Sudirman Adalah merupakan Pahlawan nasional Indonesia Yang memiliki Semangat patriotisme Terhadap bangsa Indonesia Jiwa nasionalisme yang tinggi Rela berjuang Demi bangsa Dan negara Walaupun dalam keadaan sakit Ditandung bersama rakyat Berjuang untuk mengusir penjajah Dari bumi Indonesia Pantang menyerah Semangat berkorban Demi Republik Indonesia Sikap teguh pendirian Demi bangsa Dan negara Indonesia Kisah haru yang Sangat terasa Pada waktu beliau pulang Dari bergerliam Melaksanakan tugasnya Sebagai pejuang Bertemu dengan Pemimpin bangsa Indonesia Sangat dihargai Bahkan dinobatkan Sebagai panglima besar Tentara negara Indonesia Kata-kata bijak Dari Bapak Jenderal Sudirma Satu Kadang kita terlalu sibuk Memikirkan kesulitan-kesulitan Sehingga kita tidak punya waktu Untuk mensyukuri Rahmat Tuhan Lebih baik dibom atom Daripada Tidak merdeka 100% Mari Marilah seluruh Barisan Badan-badan Berjuang Sungguh-sungguh Dan jangan Membiarkan rakyat Menjadi korban Selamat pagi Busdur Pernah berkata Bahwa hanya ada Tiga polisi Yang jujur di Indonesia Polisi pertama Adalah patung polisi Polisi kedua Adalah polisi tidur Dan polisi yang ketiga Adalah polisi Google Apa hubungannya Toko kembang Dengan jabatan Kepala Jawatan Imigrasi Itulah protes Yang melontarkan Neri Ruslani Istri Jenderal Hugeng Iman Santoso Yang lantas Menjadi kapolri Ketika diminta Sang suami Menutup toko kembang Milik mereka Hanya satu hari Jelang pelantikan Sebagai kepala Jawatan Imigrasi Hugeng menjawab Dengan pedas Nanti Semua orang Yang berurusan Dengan imigrasi Akan memesan Kembang Pada toko Kembang Ibu Dan ini Tidak adil Untuk toko-toko Kembang lainnya Rupa-rupanya Hugeng takut Toko bunga itu Menjadi beban Bagi dirinya Dalam Menjalankan Tugasnya Dia tak ingin Orang-orang Membeli kembang Di toko itu Hanya karena Melihat Jabatan yang Menjadi beban Tulis surat di atas kertas Mari bersama Tegakkan integritas Belajar integritas Dari tokoh bangsa Tris Sultan Hamengkubwono Kesemilan Beliau mengatakan Setiap orang Siapapun Dan apapun Jabatannya Harus taat Kepada hukum Beliau juga berprinsip Berani berbuat Dan berani bertanggung jawab Satu lagi Bahwa Sesungguhnya Filter dari kecurangan Dari semua korupsi Dari segala bentuk Prat atau apapun Adalah Diri kita sendiri Di sebuah pertemuan Diplomat seluruh dunia Ada seorang lelaki Yang sudah berumur Berjenggot putih Dan berbaju lusuh Tapi bicaranya lantang Membuat semua Diplomat terpana Ya Begitulah Kiai Haji Agus Salim Jabatan dan kekuasaan Tidak membuat Beliau jumawa Baginya Memimpin Adalah Menderita Kehidupan yang sederhana Menjadi bukti Pengabdian beliau Pada negeri Kuasa Tidak untuk memupuk materi Leiden Islejden